Saya adalah Nusantara dan Kalimantan, karena memang ini adalah dua topik yang saat ini sedang marah dibicarakan. Kebetulan saya sudah melakukan beberapa pengumpulan data dan research yang sudah saya terbitkan dalam bentuk buku, yaitu Sundaland, Tracing the Credit of Civilizations dalam bahasa Inggris pada tahun 2019. Atau juga di website saya, atlantisjawasi.com, ini update-update selalu akan saya sampaikan di sini. Atau juga di YouTube channel Atlantis Jawa Si, ini semua update mengenai webinar, mengenai penelitian-penelitian saya ada di sini. Sebelumnya, ini ribuan tahun, keluar ribu tahun yang lalu tentang Nusantara itu adalah yang ini sebuah benua, anak benua sebenarnya pada Yaman Es, yaitu Sundalandia. Nah, Sundalandia itu apa? Sundalandia adalah wilayah biografi Asia Tenggara, bagian landas kontinen Asia, di nyambung dengan Asia, yang terekspos selama periode belasial terakhir, dari sekitar 110 ribu tahun sampai 12 ribu tahun yang lalu, pada Yaman Es. Sebenarnya meliputi sembilan Yunggalaya, daratan Asia, puluh besar Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Setelah puluh-puluh di sekitar tanah, seperti Bali, itu masuk ke dalam Sundalandia. Batas timur Sundalandia adalah garis walas, yang diidentifikasi oleh Afgat Russel Walas sebagai batas timur kisaran daratan fauna mamalia Asia. Jadi ada perbedaan fauna, karena dulunya ini satu daratan, sehingga faunanya adalah sama dengan Asia, sedangkan yang di luar daratan ini, faunanya berbeda. Belum dijatat bahwa saat ini secara umum telah diterima bahwa Asia Tenggara adalah merupakan titik masuk migrasi manusia modern yang berasal dari Afrika. Ini adalah yang namanya Sundalandia 21 ribu tahun yang lalu, yaitu ketika muka air laut turun sekitar 120 meter di bawah muka air laut sekarang. Kemudian setelah itu, perlahan-lahan muka air laut naik, ini adalah 11.600 tahun yang lalu, atau yang disebut dengan akhir periode Trias Muda. di air damai laut, laut Jawa sudah terbentuk, dan juga laut Natuna, Natuna Utara sekarang, bagian laut di Angkok Selatan. Ini 10 ribu tahun yang lalu, air naik terus, kira-kira ini berapa ini, 40 meter di bawah muka air laut sekarang, yaitu pembukaan Selat Sunda dan Selat Bali. Jadi Jawa dan Sumatera terpisah itu 10 ribu tahun yang lalu. Kemudian Bali dengan Jawa juga terpisah 10 ribu tahun yang lalu. 9 ribu tahun yang lalu, itu pembukaan Selat Karimata. Kemudian naik terus, sehingga Selat Karimata ini terbuka. Jadi Pulau Kalimantan mulai terpisah. Kemudian 8 ribu tahun yang lalu, pembukaan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Selat Gaspar. Selat Malaka, jadi sudah terpisah dengan Benua Asia. Kemudian Selat Singapura, memisahkan juga. Dan juga Selat Gaspar ini memisahkan Beritung dari daratan Sumatera. Dan 7 ribu tahun yang lalu, pembukaan Selat Berhala, kemudian Selat Bangka, dan juga Selat Madura. Dan 6 ribu tahun yang lalu, ini sudah seperti saat ini, tidak jauh berbeda. Jadi pulauan Nusantara ini secara menjadi kepulauan penuh, itu mulai 6 ribu tahun yang lalu. Saya akan cerita awalnya tentang perjalanan manusia. Manusia seperti kita ini, yaitu secara ilmiahnya adalah Homo Sapiens. Manusia modern, bukan manusia kurba, bukan arkaik. Ini manusia modern seperti kita. Itu secara ilmiah, pertama kali ada itu di Afrika Timur, sekitar 195 sampai 160 ribu tahun yang lalu. Kemudian mereka mencari makan, itu menyebar ke segala arah, selatan, barat, utara, timur. Namun yang paling penting kemudian manusia adalah yang ke arah timur, yaitu yang melalui pantai, pantai selatan. Atau disebut dengan Southern Route, rute selatan. Kira-kira 130-70 ribu tahun yang lalu menyeberangi selat di Laut Merah ini, kemudian sampailah ke Sundalandia itu, waktu itu masih bersatu, daratannya, 80-50 ribu tahun yang lalu. Dan ke benua Sahulandia itu 60-50 ribu tahun yang lalu. Bukti-bukti ada banyak dan ini secara ilmiah sudah diterima. Artinya sudah mainstream. Selanjutnya, 80 ribu tahun yang lalu itu sampailah Sundalandia. Namun setelah itu ada beberapa gelombang lagi, yang terpenting adalah pada 20 ribu tahun yang lalu akan masuk lagi. Namun kira-kira 11.600 tahun yang lalu atau yang disebut dengan akhir periode trias muda, ini ada indikasi penyebaran manusia keluar dari Sundalandia. Ini di presentasi-presentasi saya yang lalu ini saya sampaikan cukup betul, bahwa pada waktu ini terjadi bencana yang sangat hebat. sehingga menenggelamkan manusia yang ada di sini dan yang selamat itu berpindah menuju ke tempat lain di seantara dunia, bahkan sampai ke Amerika. Kemudian setelah itu kalau ada keluar masuk, keluar masuk lagi. Nah ini yang secara ilmiah itu ada beberapa teori, antara lain adalah teori out of Taiwan. Bahwa orang di Kepulauan ini adalah berasal dari Taiwan. yaitu di Tiongkok Selatan. Ada juga yang sebaliknya yaitu out of Sundaland. Ini yang keluar ini, ini adalah out of Sundaland. yang terakhir, yang belakang ini adalah tentang multiple dispersal. Jadi ya, keluar masuk, keluar masuk. Keluar dari Sundaland atau masuk lagi, masuk lagi. Keluar lagi, masuk lagi. Di dalam buku saya, ini saya bahas sangat menentu bahwa Sundaland itu, Sundaland itu adalah cikal bakalnya peradaban manusia. Jadi sebelum sampai ke Sundaland, manusia itu masih belum beradab. Artinya masih istilahnya hunter-gatherer. Jadi berburu dan berkelompok saja tanpa peradaban. Kemudian setelah sampai ke Sundaland, itu karena daerahnya itu subur makmur, sehingga mudah mencari makanan, terciptalah peradaban di sini. Nah, peradaban di Sundaland ini tercatat dalam memori kolektif di berbagai wilayah di dunia, sehingga namanya juga bermacam-macam. Ini saya sebut, ada Garden of Eden, Paradise, Dilmun, Nipur, Nisir, Nesir, Nesir, Tanajir, Land of Uquan, Land of Opir, Atlantis, Marikandam, Pandya, Kantes, Tolan, Dan Siwan, Taprobana, Aura Jansuraksus. Dan sekarang istilah Inuai adalah Sundaland. Ini semua merujuk ke suatu daerah di kepulauan ini, di Asia Tenggara ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga sebelum saya masuk ke Nusantara, itu adalah tentang Austronesia. Apakah itu Austronesia? Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa. Jadi awalnya itu adalah menunjukkan rumpun bahasa, bukan orangnya, bahasa, yang dituturkan oleh penduduk di Asia, Oceania, dan Afrika. Antara lain adalah penduduk asli di Taiwan, mayoritas suku bangsa di Filipina, Malaysia, Timor Leste, Indonesia, Brunei, Kepulauan Tokos, Madagaskal, Mikronesia, dan Polonesia, serta suku Melayu Singapura, suku Polinesia di Selandia Baru, dan Hawaii, dan orang-orang Melayu Indonesia non-Papua. Dan terdapat pula di daerah Patani di Thailand, di Vietnam dan Kamboja, dan daerah Hainan di Tiongkok. Ada juga di sebagian Sri Lanka, Selatan, dan beberapa pulau yang ada. Jadi sangat luas. Wilayah yang diunil di masyarakat penutup bahasa secara kolektif juga dikenal sebagai Austronesia. Jadi wilayahnya itu, daerahnya itu secara kolektif disebut dengan Austronesia juga. Ini adalah petanya, Austronesia itu sangat luas, dari Afrika itu, yaitu di Magda Kaskar, sampai ke timur, yaitu Pulau Pasca, ini berdekati Amerika, itu satu rumpun bahasa. di utara itu sampai ke pulauan Selatan, bahkan sampai ke New Zealand. Di sini tidak termasuk Papua, Aboriginal Papua dan Aboriginal Australia tidak termasuk Austronesia. Austronesia ini terdiri dari 1268 bahasa. Austronesia ini adalah salah satu rumpun bahasa terbesar dan paling tersebar secara geografis di dunia. Rentang geografis rumpun bahasa selanjutnya adalah yang terbesar dari semua rumpun bahasa sebelum penyebaran Indo-Eropa pada masa kolonial. Mulai dari Magda Kaskar di Paspa Tenggara Afrika hingga Pulau Pasca di Pasifik Timur. Jadi dulu sebelum kolonial itu adalah rentang geografis yang terbesar. hampir dua per tiga dunia. Meskipun telah ada penelitian yang ekstensif, asal-usul dan jarak awam bahasa selanjutnya tetap menjadi bahan perdebatan. Beberapa ahli mengusulkan bahwa bahasa luar-usul Austronesia berasal dari Taiwan atau yang disebut dengan model out of Taiwan yang sudah saya jelaskan tadi. Sementara ahli bahasa lain percaya bahwa itu berasal dari pulau-pulau di Indonesia atau yang disebut dengan island origin. Jadi masih ada perdebatan saat ini. Ini secara grafis saya kambarkan bahasa-bahasa apa yang ada di Austronesia itu ada dua bagian. Official speaker itu artinya bahasa resmi negara. Jadi belum tentu ini native speaker ya. Ada yang native speaker. Seperti orang Jawa misalnya itu adalah native speaker. Tapi bisa juga bahasa Indonesia karena sebagai official speaker. Nah kalau official speaker itu paling besar adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu paling besar termasuk bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kemudian Filipino di Filipina dan Madagaskan. Ini yang resmi. Namun native speaker-nya, bahasa ibunya itu paling besar adalah Jawa. Di Austronesia itu sekitar lebih dari 100 juta orang penuturnya. Yang kedua adalah Melayu. Ini kira-kira 75. Ketiga adalah Tagalog. Keempat adalah Sunda dan seterusnya. Nah setelah itu kita menunjuk ke Nusantara. Nah istilah Nusantara ini dikenal pertama kali di dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada Maha Patih pada tahun 1336. Tercatat dalam Kakawin Negara Pertagama dan Pararaton. Gajah Mada bersempah untuk makan makanan yang mengandung rempah-rempah atau yang disebut dengan Palapa. Sampai ia menakukkan seluruh Nusantara di bawah kejayaan Maha Patih. Ini yang tercantum di kedua kitab tersebut tentang Sumpah Palapa. Nah disitulah disebutkan adanya Nusantara. Namun konsep Nusantara sudah ada sebelumnya. Yaitu oleh Gertanegara di Kerajaan Singasari, 1, 2, 3, 5 Masai. Di dalam Cakrawala Mandala Dwi Pantara. Istilahnya adalah berbeda yaitu Dwi Pantara. Tapi maksudnya adalah sama. Sebuah konsep untuk menyatukan Kerajaan-Kerajaan Walidim Asia Tenggara di bawah Singasari sebagai benteng melawan kebangkitan dinasti Yuan Mongol yang ekspansionis. khawatir akan serangan ke Asia Tenggara, ketanegara mengirim utusan ke Kerajaan Melayu terdekat di Sumatera untuk mengkonsolidasikan aliansi melawan Mongol. Ini adalah yang tertera di dalam negara kertagama daftar nama-nama tempat yang disebut sebagai Nusantara. Sebenarnya nanti akan saya jelaskan bahwa Nusantara tidak meliputi sebagian ini semua. Ini ada misalnya Sumatera disebut dengan suara tripa, ada tempat-tempat lain, yang lain juga Malayu disebutkan di sini. Kemudian Sumatera Malaya itu disebut dengan Jung Medini. Pulau Kalimantan disebut dengan Tanjung Nagara. Kemudian Pulau Sulawesi disebut dengan Sakasanusa. Kemudian Pulau Sulawesi disebut dengan Solot. Maluku-Maluku. Kemudian Papua itu Wanin. Dan Jawa itu Jawa Dipa. Kemudian Bali sama, Lombok sama. Nah lainnya ini ada banyak sekali tempat dengan nama aslinya. Ketanegara tidak pernah melihat visinya terwujud, karena dia sudah terlanjur ditaklukan sama Mongol. Keturunannya Haiya Muruk bersama dengan Maham Patih Gajah Mada dengan Majapahit yang menjadikan kenyataan. Pengaruh Majapahit begitu besar sehingga banyak kerajaan setelahnya berusaha membangun kembali kejayaan Majapahit dan mengklaim diri sebagai penerus sahnya. Seperti hanya kerajaan-kerajaan Eropa bersaing untuk menjadi penerus Romawi. Demikian pula penggunaan bendera merah putih, Majapahit, di berbagai kerajaan di wilayah tersebut. Yang kemudian diserap oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dan juga oleh waktu itu sebuah perusahaan Inggris, British East India Company, juga menggunakan warna merah dan putih. Dalam konsep negara Majapahit, kerajaan memiliki kuasaan atas tiga wilayah berikut. Ada tiga. Yang pertama adalah negara agung atau kerajaan inti. Itu meliputi ibu kota dan wilayah sekitarnya. Meliputi Jawa bagian timur dan daerah sekitarnya. Inilah yang sebutkan negara agung. Kemudian manca negara, itu wilayah sekitar negara agung yang dipengaruhi langsung oleh budaya negara agung. Meliputi seluruh pulau Jawa, Madura, Bali, serta Lampung dan Palembang, Sumatera, bagian selatan. Yang ketiga ini adalah yang disebut dengan Nusantara. Adalah daerah yang tidak mencerminkan budaya negara agung. Tetapi merupakan koloni di mana mereka harus membayar uputi. Meliputi wilayah merdiri Indonesia, Malaysia, Thailand, Selatan, Singapura, Brunei, Timur Leste, dan Filipina Selatan. Jadi Nusantara ini tidak termasuk Jawa dan mancanegara. Justru yang di luar Jawa itu yang disebut dengan Nusantara. Untuk konsep negaranya mencapai. Sekarang Nusantara itu seperti apa? Pengertiannya seperti apa? Ini berkontong dari negara-negara, orang-orang dari negara-negara sekalian-sekalian ini. Bagi orang Indonesia, Nusantara adalah identik dengan kepulauan Indonesia atau wilayah nasional Indonesia. Dalam pengertian ini, istilah Nusantara tidak termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Dan bagi orang Malaysia dan Brunei, itu adalah gagasan sejarah. Tata-tata sejarah ya. Tetapi sekarang bergembang menjadi kesadaran bahwa mereka berada dalam lingkup budaya yang sama. Bahwa kepulauan Asia Tenggara memiliki kelompok budaya mereka sendiri. Istilah ini sinonim dan sering dipertukarkan dengan kepulauan Melayu atau alam Melayu yang mencakup negara-negara tersebut. Itu bagi orang Malaysia dan Brunei. Dan bagi orang Singapura, Nusantara ini adalah konsep asli kepulauan Asia Tenggara, tapi tidak ada hubungannya dengan negara-negara mereka. Negara Singapura tidak ada hubungannya. Dan bagi orang Filipina, tidak berarti apa-apa bagi mereka yang berasal dari Luzon dan Visaya, daerah utara, tidak ada artinya. Tapi bagi orang Filipina bagian Selatan, itu adalah gagasan bahwa mereka jauh lebih dekat secara budaya dengan rekan-rekan Melayu mereka. Jadi mereka masih menyebut Nusantara sampai sekarang. Waktu saya di Filipina, mereka masih menyebut Nusantara. Ini mengenai arti ini menurut saya. Ada tadi Dwi Pantara dan Nusantara yang artinya adalah sama. Dwi Pantara ini dari Dwi Pa, yang artinya adalah pulau. Ini bahasa sang sekerta. Dengan Nusantara itu, Nusa ini adalah bukan bahasa sang sekerta, tapi bahasa Kawi, Jawa kuno. Itu Nusa. Jadi di sang sekerta tidak ada istilah Nusa ini. Di Yunani, Nesos. Justru Yunani itu lebih dekat ke Jawa daripada bahasa sang sekerta, Nesos. Nah Nusantara ini dari Nusa dan Entara. Bukan Nusa dan Antara. Antara ini adalah bahasa sang sekerta. Bukan. Antara adalah bahasa Kawi adalah sebuah akhiran. Bukan sebuah kata, tapi akhiran. Yang menjadikan kata tersebut memiliki ruang dan menyakup wilayah yang luas. Seperti dalam Dergantara atau dalam bahasa Inggris itu Tera. Tera itu kalau sekarang bahasa Inggris jadi Tiring. Tiring, wilayah yang luas. Antara dalam bahasa sekerta berarti di antara atau latin inter. Jadi beda arti. Nusantara berarti pulau-pulau yang mencakup wilayah yang luas. Ini saya masuk ke pembicaraan berikutnya yaitu mengenai bagian dari Nusantara, yaitu Kalimantan. Akan saya uleg sejarah dari awalnya yang tercatat. Kalimantan adalah sebuah pulau yang terbentuk setelah kenaikan permukaan laut dalam pemerintah belasial terakhir sekitar 21-6.000 tahun yang lalu, yang memisahkan daratan Sundalanya menjadi Semenanjung Malaya dan pulau-pulau Sumatera dalam Madura Balisan Kalimantan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Ini pulau ketiga. Ini mengenai sejarah yang tercatat. Ini saya kumpulkan datanya. Dari yang paling awal, Sudi tentang kebakaran lahan gambut masa hulusin di Sebarnau, Delta Mahakam dan Dalam Suntarum, berdasarkan contoh serbuk sari dan arang yang terdapat di dalam lapisan-napisan tanah ini, menunjukkan bahwa telah ada kegiatan pertanian di Kalimantan sejak kurang lebih 9.000 tahun sebelum Masai, atau sekitar 11.000 tahun yang lalu. Itu sudah ada kegiatan pertanian di Kalimantan. Kemudian pada abad ke-4 sebelum Masai, panik-manik yang diberdagangkan oleh Romawi dan Atapak-Atapak Indo-Jawa telah ditemukan di Kalimantan, yang memberikan bukti tentang hubungan bentuk Kalimantan dengan luar paling tidak semenjak abad ke-4 sebelum Masai. Jadi ada, Romawi sudah sampai ke sini pada abad ke-4 sebelum Masai. Lalu Kalimantan telah dikenal oleh masyarakat Yunani Romawi dengan nama Taperobana. Ini ada banyak yang menulis tentang Taperobana ini. Monosipitos, Kaya Narkos, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan kemudian lagi. Kemudian ini yang berikutnya. Artefak Kaya Ulin di Cadiagung, Kalimantan Selatan, menunjukkan usia sekitar 200 sebelum Masai. Jadi 200 sebelum Masai sudah membangun Candi di Kalimantan. Empat prestasi batu abad ke-4 Masai yang muncul di Putai mencatat hadiah yang diberikan kepada para pendeta Brahmana yang memberikan bukti tentang adanya kerajaan Dalma di bagian timur Kalimantan. Dan ada juga artefak-artefak Brahma dan Uda dalam kaya Putai telah ditemukan di lembah Sungai Kapuas dan sungai-sungai lainnya di bagian barat Kalimantan. Raja-raja Kalimantan berikutnya merupakan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dengan kedatangan Islam pada awal abad ke-16, sejumlah kerajaan muslim didirikan, termasuk Banjarmasin, Sambas, Sukadana, dan Melanda. Raja-raja Sukadana berhutang kesetiaan kepada kerajaan Mataram Islam di Jawa. Ini yang tercatat dalam sejarah tentang Kalimantan. Yang tentang bahasa, bahasa di Kalimantan. Bahasa Barito, diambil dari awas Barito, adalah bahasa daya yang memiliki kaitan erat dengan bahasa Malagasy yang digunakan di Madagaskar. Jadi penelitian yang ada itu, bahasa Timur Madagaskar itu erat dengan bahasa Barito. Dan ada bahasa sama Bajau yang digunakan oleh masyarakat Bajau, atau Gipsi Laut, atau sama di Filipina, ini sama-sama. Malaysia, Kalimantan, dan Kulauan Sulu, juga berasal dari wilayah leksikal Barito. Ini studi penelitian yang telah dilakukan. Studi tentang bahasa yang digunakan oleh suku-suku asli di Sumatera, juga menunjukkan keterkaitannya dengan bahasa suku-suku di Kalimantan. Ada kaitannya. Bahasa Proto-Melayu dituturkan di Kalimantan setidaknya pada 2010 Masyai, dan merupakan bahasa nenek moyang dari semua dialek Melayu berikutnya. Ini ada penelitian sendiri, kata lain oleh Adlar dan Andaya. Jadi bahasa Melayu, kemudian bahasa-bahasa di Sumatera itu ada hipotesis berasal dari Kalimantan. Namanya sendiri, Kalimantan itu ada beberapa nama. Di sini saya fokus ke Kalimantan saja. Ada Taprobana, saya sebutkan tadi, Salike, Ujung Tanah, Bakulapura, Tanjung Pura, Tanjung Nagara, Nusa Kecana, Warunatwipa, Barunapura, Barune, Burne, Burnei, Burneo, dan sekarang resmi dari Indonesia adalah Kalimantan, walaupun Malaysia masih menggunakan nama Burneo. Kenapa disebut dengan Burneo? Tadi saya jelaskan bahwa salah satunya adalah nama Kalimantannya ini adalah Warunapura atau artinya Tanah Dewa Baruna. Dari Baruna ini, kemudian jadi Barune dan Barunae, ini ada di dalam kitab kuno Indonesia. Nah, ini berubah menjadi Brunei, yaitu negara, salah satu negara yang terdapat di Kalimantan sekarang, di Bajan Utara. oleh orang Portugis dikenal dengan Burnei atau Burnei, dan orang Tiongkok menyebutnya Bonnie. Kemudian orang dalam masa kolonial Inggris dan Belanda menyebutnya Borneo. Jadi Borneo itu sendiri akhirnya adalah dari kata Baruna, yaitu Dewa Laut. Ini salah kait yang terkait dengan Kalimantan ada beberapa, yang pertama adalah tentang Atlantis. Ini teori saya, yang saya tepikkan tahun 2015, ini sangat jelas bahwa Atlantis itu pusatnya, pusat ekonominya itu ada di Kalimantan. yaitu karena adanya dataran yang luas, yang subur, kemudian pertanian di sini, kotanya sendiri ada di bagian selatannya. Yang lain-lain ini adalah hipotesis saya tentang kenapa Sundalandia ini adalah Atlantis dan pusat ekonominya ada di Kalimantan, serta ibu kotanya ada sekarang di bawah Laut Jawa. Ini adalah contohnya disebutkan oleh Platon, yaitu penulis yang menulis tentang Atlantis, bahwa di Atlantis itu ada tiga jenis saluran, yaitu saluran terusan, yaitu yang menghubungkan antara sungai, saluran perdalaman, yaitu sungai utamanya, dan saluran irigasi yang menghadap dari saluran perdalaman atau saluran terusan. Ini jelas tertulis oleh Plato, tentang saluran-saluran ini, jaraknya juga, yang mirip juga. Dan juga setelah hitung, setelah hidrolika, itu menunjukkan kapasitas sungai-sungai ini cocok dengan yang ditulis oleh Plato. Jadi artinya secara energi, energi ini dipengaruhi oleh topografi daerah. Itu adalah sama persis, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Ini ada hal yang menarik di sini, tentang yang disebut dengan sistem anjir ini, bahwa sistem ini tidak hanya untuk pertanian, tapi juga untuk transportasi, dan yang lebih penting lagi adalah untuk pengendalian banjir yang unik. Jadi belum ada pengendalian banjir seperti ini. Jadi dengan adanya seterusan, ini suai-sungai dapat terhubung, sehingga apabila ada banjir di salah satu sungai, langsung bisa tersebang ke sungai yang lain, sehingga penemukaannya tidak akan naik terlalu banyak. Ini unik, saya lihat belum ada yang menerapkan sistem pengendalian banjir seperti ini. Jadi sudah cukup sangeh. Dan saluran-saluran ini, waktu Belanda datang ini sudah ada. Saluran yang lurus-lurus ini sudah ada. Artinya ini sudah dibikin jauh sebelumnya. Yang kedua adalah tentang taprobana. Taprobana atau tapobrana atau topobrana. Orang sering tertukar-tukar, orang yang lupa terutama ya. Taprobana, ini parahannya adalah tapobrana atau topobrana, adalah sebuah pulau yang dikenal semenjak lama. Ini ada banyak yang menyebutkan tentang taprobana ini, dari 360 yang tertua sebelum Masaib. Kemudian ada ini dari Yunani, Romawi, kemudian peta-peta, ini ada dari Al-Igizia, dari Arab, kemudian orang-orang Eropa, masa kolonial, ini masih menggambarkan tentang taprobana. Hipotesis saya adalah taprobana ini adalah Kalimantan. Sebenarnya ini perlu sesi sendiri untuk menjelaskan ini, karena cukup panjang. Tapi ini saya cuplik yang penting saja. Ukuran puluhnya misalnya, 925 km x 1300 km. Ini cocok sekali, saya ukur pulau Kalimantan itu adalah ukuran segini. Kemudian di sebelah barangnya disebutkan adalah sun worshipper, atau pemuja matahari. Ini sampai sekarang masih ada di pulau-pulau ini, pemuja matahari. Selain itu juga di sekitarnya ini adalah dangkal, dan kadang-kadang perawi itu kena dasarnya, dan berdua tempat dasarnya kelihatan. Ini cocok. Di sini karena banyak terumbu karang, cocok tempatnya. Namun pada masa reconnaissance, ada orang yang mencoba membuat peta, berdasarkan peta Ptolomeus, bukan peta Ptolomeus, dari bukunya Ptolomeus. Buku Ptolomeus ini sebenarnya sudah hilang, sudah rusak, waktu disimpan di prostekaan Alexandria. Namun pada masa reconnaissance ini, mereka berusaha mencari yang sudah dikutip oleh orang-orang lain. Yang ditemukan adalah di Arab, dengan tulisan Arab dan bahasa Arab. Karena kutipan-kutipan tersebut, banyak kata-kata yang berubah, atau salah kutip juga tentang koordinatnya. Nah, tanpa obrana ini, kalau di plot, yaitu ada di tengah Samudera India. Ini tidak mungkin, karena di sana tidak ada pulau sebesar ini. Nah, ini kemungkinan data salah kutip. Saya hitung-hitung sih, kalau huruf Romawi itu L-nya hilang. Huruf L-nya hilang, mungkin karena L itu coretan. Waktu ngutip itu tidak kelihatan, sehingga L-nya hilang. Sehingga beda 50 derajat. Nah, setelah saya tambahin 50 derajat, itu pas di sebelah timur. Ini adalah hasil koreksi saya tentang takubana, adanya di sebelah timur dari Semunanjung, Malaya. Ini adalah indikasi beberapa toponomi yang disebutkan. Kemudian saya cari dengan toponomi yang sekarang. Ini banyak sekali yang mirip. Seteum, Promon. Promon itu Tanjung. Seteum itu dari kata Selatan, jadi Seteum misalnya. Kemudian juga ada dua hal yang penting di sini, adalah tentang Sungai Mahakam dan Muarakaman. Muarakaman ini adalah tempat di mana prasasti kutai ditemukan. Ditulis di situ Magramum Metropolis. Artinya sebuah kota, walaupun waktu itu mungkin kecil kotanya. Muarakaman ditubah menjadi Magramum. Kemudian Sungai Mahakam disebut dengan Gangas Flu atau Sungai Suci. Gangas itu diambil dari kata Ganga, namun oleh orang yang lupa, menjadi istilah sebagai Sungai Suci. Di dalam daftarnya Ptolomeo juga banyak menyebutkan Gangas, artinya Sungai Suci. Ini adalah mahakam. yang kedua, yang penting lagi adalah tentang Malea Montes. Montes itu pegunungan, Malea. Ini setelah saya identifikasi adalah sebuah kabupaten, sekarang ikut dengan Melawi. Melawi ini ada di tengah-tengah Kalimantan, agak ke Selatan, Melawi ini. Ini kenapa saya tertarik dengan istilah Melawi ini, karena di dalam Kumari Kandam yang dari India dan Sri Lanka, itu menyebutkan bahwa yang di Kumari Kandam, yaitu Sundalandia, ada empat sungai yang berasal dari Gunung Malai. Gunung Malai ini keselatan adalah menjadi empat sungai. Sungai. Kalau saya peta atlantis ini juga, ini juga menyebutkan sungai-sungai tadi. Empat sungai itu, ini Melawi ada di sini. Ini batas puluhnya, ini adalah sebelum tenggelam. Ada di sebelah utara sini. Ternyata memang betul ada empat sungai. Satu, dua, tiga, empat. Ini sungai Kahayan, ini sungai Kapuas-Murung, ini sungai Baru-Ribarito, dan ini sungai Negara. Empat sungai ini dikerang. Di Atlantis juga menyebutkan ada sungai-sungai ini. Di Taprobana juga menyebutkan ada sungai-sungai juga yang mengalir ke alas Selatan. Kenapa disebut dengan Taprobana? Awalnya ini adalah Topobrana, yang kemudian pengucapannya variannya menjadi Tapobrana, atau kedengarannya atau ingatannya lain, Tapobrana atau Taprobana. Tapobrana ini terdiri dari kata Topo, Topobrana, Topo dan Brana. Topo ini bahasa Yunani, yang artinya lokus atau tempat. Yang Brana sendiri kemungkinan berasal dari Baruna. Tapobrana itu artinya sama dengan Barunapura. Barunapura ini juga tempatnya Dewa Baruna. Topo itu tempat, tempatnya Dewa Baruna, yang sekarang kita sebut dengan Kalimantan. Yang berikutnya adalah tentang Tanah Surga dan Taman Eden. Tanah Surga dan Taman Eden ini banyak disebut di peninggalan-peninggalan di Barat, di Alhamdulillah lain di Akadiyah, di Mesopotamia, di Mesir, kemudian juga di Iran, bahkan sampai ke Amerika Tengah. Dua hal yang kami bisa bahas di sini adalah tentang Taman Eden. Semua menyebutkan ini terletak di timur jauh. Kenapa saya khusus Taman Eden ini juga salah satu penelitian saya. Tanah Surga ini di peta Psalter, abad ke-13 kalau tidak salah. Ini timur ada di sebelah kiri, utara ada di sebelah kiri, sehingga atas itu timur. Di sini di paling timur itu ada gambar Adam Blankawa yang disebut dengan Paradise atau Tanah Surga. Jadi Tanah Surga itu abad ke-13 pun masih dikenal ada di timur, di sebelah timur India. Ini sungai Gangga. Kemudian peta Epstopper juga sama. Paradise itu ada di sebelah timur di sini. Ini ada Adam dan Hawa. Kemudian ada India di sini, ini disebut India, ada di paling timur. Juga ini pada abad ke-6 justru sebelumnya. Ini seorang misionaris, Kosmas Indikoplastos, ini menggambar tentang gimana lokasi Tanah Surga itu. Seperti ini, ada di paling timur, di utara dan di atas. Taman Eden ini lebih khusus lagi, disebutkan dalam kitab kejadian dan kitab Ezekiel. Di dalam kitab kejadian ditulis, Tuhan membuat taman di timur, di Eden, dan ia menempatkan manusia yang diciptakannya itu. Disebutnya adalah Adam. Dan waktu berlalu setelah mereka berangkat dari timur, berangkat dari timur ya, bahwa mereka menemukan sebuah dataran di Tanah Sinar dan mereka bermukim di sana. Tanah Sinar ini ada di Mesopotamia. Jadi asalnya ada dari timur. Kemudian mendarat di Mesopotamia. Kemudian juga dan sungai mengalir keluar dari Eden untuk mengairi taman itu. Dan dari sana terbagi dan menjadi empat kepala. Ini yang akan saya bahas secara detail. Ini yang pertama ya. Dan sungai mengalir keluar dari Eden untuk mengairi taman itu. Dan dari sana terbagi dan menjadi empat kepala. Ini disebutkan lagi ada empat sungai. Ini setelah saya lakukan analisis paradigma, itu wilayah hidrologi. Artinya adalah wilayah hidrologi Eden terdiri dari empat sungai utama. Ini kalau saya kabar ya. Sungai-sungai tadi yang saya sebutkan yaitu Kahayan, Kapuas, Balito, dan Negara. Ini satu, dua, tiga, empat. Kemudian nama sungai yang pertama adalah Pison. Berkelak-kelak melalui seluruh tanah kafilah, di mana terdapat emas, dan emas dari tanah itu bagus. Ada bedolah dan batu permata. Pison itu dalam bahasa Ibrani berakal dari pus, yang artinya adalah melontar, berpencar, tersebar atau membelok. Ini sungai yang paling berat ini adalah membelok. Sebut dengan Pison. Tentang emas ini. Ini satu lagi bicara tentang emas. Ternyata memang di daerah ini memang kaya akan emas. Gunung emas di bagian tengah Sungai Kahayan, namanya sudah gunung emas. Di sini memang terkenal dengan emas semenjak zaman Eropa juga ada catatan-catatan bahwa ada emas di sini. Rupanya awalnya mereka adalah bedolah emas. Bahkan di catatan Tiongkok itu disebutkan yang bedolah emas itu sangat rame, seperti semut. disebutkan seperti itu. Kemudian produk yang kedua adalah bedolah. Ini dari beberapa istilah-istilahnya. Yang paling dekat adalah bahasa Yunani bedela atau bedeleon, yaitu resin karet oleo semi transparan. Di Kalimantan ini ada sebut dengan jelutung atau nyatuh atau nyatu, yaitu getah percah. Yang sangat terkenal di Kalimantan. Yang sekarang masih merupakan eksporter terbesar di dunia untuk getah percah. Itu dibuat dari pohon jelutung. Kalau kita ke Kalimantan, pasti kita banyak mendapati souvenir-souvenir yang dibikin dari getah jelutung ini. Seperti ini. Karena memang sanalah pusatnya. Ini disebutkan di dalam kitab perjadian. Lihat batu permata. Ini banyak terdapat di Kalimantan pasti. Kalimantan terkenal ke seluruh dunia akan batu permatanya. Kita tahu bahwa di Matapura ini adalah pusatnya batu permata ada di Kalimantan. Dan karena memang tidak dulu terkenal dengan batu permatanya. Nama sungai yang kedua adalah Gihon. Sama bahwa berkelok-kelok melalui tanah pus. Gihon ini bahasa Ibrani. Atau Gihon berakal dari Giyah atau Gua. Artinya adalah menyemburkan, menyemprotkan, menyeret, menyampaikan atau memecahkan. Ini saya artikan sebagai bertabang banyak. Kita lihat di sini bahwa sungai Kapuas ini di hulunya itu berdagang menjadi tiga. Sungai Jika. Kemudian sungai yang berikutnya adalah sungai Gidekel. Mengalir di depan nasur. Gidekel atau bahasa Ibraninya Gidekel berada dari cat Gidekel. Itu panah yang tajam dan cepat. Ini saya artikan sebagai panjang dan langsung. Lurus. Sungai Barito ini kalau kita gambarkan secara umum itu adalah lurus. Ini terjadi belokan-belokan karena sudah berubah. Ada peristiwa mendering setelah ribuan tahun. Sehingga menjadi agak belok-belok. Dan sungai yang keempat adalah Perat. Artinya Perat ini adalah membelahkan atau bercabang. Ini adalah cabang yang sungai Barito, sungai Negara. Saya cerita juga tentang emas di Kalimantan ini. Jadi, rupanya dulu emas itu lebih dikenal di Kalimantan. Makanya salah satu nama dari Kalimantan adalah Kencanapura atau Pulau Emas. Sejak zaman Atal Antis pun sudah dikenal dengan emasnya, salah satu produknya. Mungkin, kemungkinan ada di daerah sini, dan sampai sekarang pun masih kaya akan emas. Pendulang-pendulang emas ini kemudian mencari tempat lain, dan mendapatkanlah di Sumatera yang disebut dengan Tanjung Emas di Sumatera Barat yang dapat dicapai dari Sumai Batangari. Ini adalah presentasi saya seminggu lalu. Terkait dengan bahasa Melayu tadi, yang berasal dari Kalimantan. Tadi saya sebut ada nama tempat, yang sekarang adalah Malawi, dulunya adalah Malai atau Malea atau Malaya. Kemudian mereka berpindah ke Sumatera masih menggunakan nama mereka untuk mencari emas. Sebenarnya orang-orang yang spesialis penambang emas ini pindah ke Sumatera menggunakan nama Melayu. Itu adalah hipotesis saya. Perkembanglah bangsa Melayu di Sumatera juga. Ada kaitannya. Kemudian ini yang saya posting di beberapa tempat. ibu kota Kalimantan akan ada di sini. Menurut saya ini cukup tepat untuk mengambil tempat ibu kota di Kalimantan ini, karena ternyata sejarah Kalimantan itu jauh lebih tua daripada pulau-pulau yang lain. Saya kira demikian presentasi saya. Saya ditapkan terima kasih bagi yang telah mengikuti. Dan selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.